Jaksa penuntut umum mengucapkan sebuah kalimat ketika menutup pembacaan tanggapan atas eksepsi yang diajukan kuat ma'ruf. Kalimat tersebut ditujukan kepada seluruh hadirin, khususnya bagi terdakwa kuat ma'ruf yang tengah duduk di kursi pesakitan. Jangan pernah mempertahankan kesalahan, karena sekuat apapun Anda bertahan, Anda tidak akan pernah bisa menang melawan kebenaran. Adapun kalimat itu mengutip perkataan tokoh Hakim Pengadilan Tinggi Amerika Serikat, yaitu Oliver Wendell Holmes Jr. Selain membacakan kalimat tersebut, JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sela dengan 4 poin yang dimohonkan oleh Jaksa. Pertama, yakni menolak eksepsi yang diajukan penasihat hukum kuat ma'ruf secara keseluruhan. Kedua, menyatakan surat dakwaan yang dibacakan pada Senin 17 Oktober 2022 sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan bisa dijadikan dasar pemeriksaan perkara. Ketiga, menyatakan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa kuat ma'ruf dilanjutkan dengan pemeriksaan materi perkara. Keempat, memerintahkan JPU untuk memanggil para saksi persidangan berikutnya. Sebagai informasi, tim kuasa hukum kuat ma'ruf sebelumnya meminta agar kliennya dibebaskan dari segala dakwaan yang dibacakan JPU pada Senin lalu. Dakwaan JPU terhadap kuat ma'ruf dinilai tidak lengkap dan tidak jelas karena tidak menjelaskan peristiwa keributan yang terjadi antara kliennya dan Brigadir J.D. Magelang. Selain itu, kuasa hukum kuat ma'ruf juga meminta agar eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan dapat diterima seluruhnya. Adapun kuat ma'ruf merupakan salah satu tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. bersama-sama dengan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Beripka RR, dan Baradae. Terima kasih telah menonton!